Pembahasan selanjutnya yaitu pengertian audit sumber daya manusia Manfaat dari pelaksanaan audit manajemen fungsi sumber daya manusia Berbagai situasi agar dapat melaksanakan audit sumber daya manusia Kegiatan dalam pelaksanaan audit sumber daya manusia Pendekatan audit sumber daya manusia Dan laporan hasil audit sumber daya manusia yang terdapat pada modul 5 Mari kita simak pembahasannya Saudara mahasiswa, manusia sering dikatakan sebagai sumber daya organisasi atau perusahaan yang paling vital Mengapa? Karena sumber daya manusia merupakan unsur terpenting dalam suatu organisasi atau perusahaan Dan menjadi penggerak dalam usaha mewujudkan visi, misi, dan tujuannya Fungsi sumber daya manusia atau human resource function dalam banyak organisasi atau perusahaan besar Biasanya dikelompokkan dalam suatu kelompok sentralisasi yang tunggal Yaitu suatu fungsi yang bertanggung jawab untuk mendapatkan, mengembangkan, memelihara, dan mempertahankan sumber daya manusia Banyak nama yang diberikan untuk bagian pada fungsi sumber daya manusia Seperti bagian personel, industrial relation, employee relation, human resource, dan sebagainya Apapun namanya, tujuan umumnya adalah untuk meyakinkan bahwa manajemen mempunyai suatu penawaran Yang berkesinambungan terhadap orang-orang yang qualified bila dibutuhkan Saudara mahasiswa dengan diselenggarakannya fungsi sumber daya manusia yang baik Maka setiap pihak dalam organisasi atau perusahaan diharapkan mampu menyelenggarakan semua fungsinya Sehingga memungkinkan terwujudnya peningkatan efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi organisasi atau perusahaan yang bersangkutan Nah, bagaimana cara organisasi atau perusahaan memastikan bahwa fungsi sumber daya manusia telah berjalan dengan baik, efektif, dan efisien Salah satu caranya adalah dengan menerapkan audit manajemen fungsi sumber daya manusia atau sering disebut audit sumber daya manusia Saudara mahasiswa, menurut William B. Witter Jr. dan Kate Davis dalam bukunya Human Resource and Personal Management Mendefinisikan audit sumber daya manusia sebagai penilai aktivitas personel yang digunakan dalam organisasi Atau dikenal dengan Evaluation of the Personal Activities Use in an Organization Audit dapat dilakukan pada suatu divisi atau perusahaan secara keseluruhan Audit ini memberikan umpan balik fungsi sumber daya manusia kepada manajer operasi dan tentang bagaimana sebaiknya manajer memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya dalam mengelola sumber daya manusia Sedangkan menurut George F. Beals, audit sumber daya manusia merupakan suatu pengecekan pengendalian kualitas secara keseluruhan atau Overall Quality Control Check terhadap aktivitas sumber daya manusia dalam suatu divisi atau perusahaan dan dalam keadaan bagaimana aktivitas tersebut mendukung strategi organisasi Saudara, audit sumber daya manusia memberikan suatu perspektif yang konversif terhadap praktik yang sedang berlaku Sumber daya dan kebijakan manajemen seputar pengelolaan sumber daya manusia serta menemukan peluang dan strategi untuk mengarahkan ulang peluang dan strategi tersebut Terdapat 10 manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan audit SDM yaitu Pertama, manajer sumber daya manusia memberikan kontribusi terhadap fungsi yang dikendalikannya Kedua, membentuk citra fungsi sumber daya manusia yang lebih profesional diantara manajer dan spesialis sumber daya manusia Ketiga, menjernihkan peran departemen dan menghasilkan keseragaman Keempat, menemukan permasalahan dan memastikan kepatuhan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dan rencana strategis perusahaan Kelima, memperbaiki ketidakmampuan fungsi sumber daya manusia dalam suatu organisasi Keenam, menghasilkan ketidakjelasan tugas dan tanggung jawab fungsi sumber daya manusia Ketujuh, mengungkapkan informasi yang dapat memberikan indikasi apakah dalam perusahaan terdapat masalah-masalah sumber daya manusia yang harus segera ditangani Kedelapan, mengungkapkan informasi apakah fungsi sumber daya manusia mampu menyelenggarakan berbagai fungsi dan kegiatan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi Kesembilan, mengungkapkan informasi apakah fungsi sumber daya manusia mampu mengikuti setiap perubahan dalam organisasi Dan yang kesepuluh, mewujudkan terciptanya sistem informasi sumber daya manusia yang andal Saudara mahasiswa, audit sumber daya manusia dapat dilaksanakan dalam berbagai situasi sebagai berikut Pertama, dianggap perlu oleh manajemen puncak Misalnya, ketika manajemen menganggap program atau aktivitas tertentu tidak mencapai sasaran atau menemui kesulitan lainnya Kedua, adanya kekuasaan eksternal yang memaksa perlunya suatu telah ah seperti perusahaan induk, perusahaan yang mengakuisisi, dewan komisaris, badan pemerintahan, dan lain-lain Ketiga, adanya seorang manajer baru yang bertanggung jawab atas fungsi sumber daya manusia Keempat, adanya suatu perubahan yang signifikan dalam dunia usaha yang memaksa konsiderasi ulang manajemen sumber daya manusia Seperti penurunan bisnis, ekspansi yang gencar, ancaman serikat kerja, dan peputaran karyawan yang sangat tinggi Kelima, adanya keinginan spesialis sumber daya manusia untuk meningkatkan praktik dan sistem sumber daya perusahaan Audit sumber daya manusia dimulai secara logis dengan suatu telah ah kerja fungsi sumber daya manusia Pelaksanaan audit sumber daya manusia meliputi beberapa kegiatan berikut Pertama, suatu perencanaan audit dalam bentuk rapat kerja yang melibatkan staf kunci dan manajer senior Pada tahap ini, prosedur audit disesuaikan untuk memberi penekanan pada isu yang penting Rencana pengumpulan data dan wawancara disusun pada tahap ini Kedua, pemeriksaan informasi yang terkait yang tersedia, termasuk data personalia, kapabilitas komputer, buku manual karyawan, dan manajerial, buku pedoman, formulir dan materi penilaian kinerja, materi rekrutmen, komunikasi, dan bahan-bahan lainnya yang dianggap relevan Ketiga, wawancara dengan manajer, kunci unit operasi, staf kunci divisi, eksekutif senior, dan perwakilan karyawan untuk menunjukkan isu yang menjadi perhatian kekuatan saat ini Kebutuhan yang diantisipasi, dan filosofi manajerial mengenai sumber daya manusia Keempat, informasi tambahan seperti rencana bisnis, anggaran, data penilaian, dan data kompensasi dapat berguna dalam menyelidiki isu tertentu yang diidentifikasi sebagai pembenaran konsiderasi dalam perencanaan kebutuhan di masa depan Kelima, berbagai masukan dirangkum untuk menyajikan suatu gambaran yang terintegrasi dari aktivitas, prioritas, sumber daya staff dan permasalahan yang diidentifikasi pada saat ini Kebutuhan prinsipi untuk masa mendatang diidentifikasi sebagai kriteria untuk menilai prioritas sumber daya manusia dan program spesifik yang diusulkan Dan yang keenam, pada umumnya, hasil audit dalam serangkaian rapat kerja melipatkan manajer dan staff profesional Aspek tertentu seringkali menjadi isu untuk penelitian lebih lanjut Contohnya, analisis staffing, pembuatan sistip informasi, dan revisi praktik penilaian kerja Saudara mahasiswa, setiap manajer dalam semua bidang sebenarnya adalah manajer sumber daya manusia Karena setiap manajer memimpin orang-orang, maka sangat penting untuk melibatkan manajer sebagai sasaran audit Dengan demikian, audit sumber daya manusia juga menelaah atau meneliti seberapa baik manajer mematuhi kebijakan dan prosedur sumber daya manusia Sekiranya manajer mengabaikan kebijakan sumber daya manusia atau melanggar peraturan Audit akan mengungkapkan kesalahan ini sehingga tindakan korektif dapat segera diambil Hal ini menunjukkan bahwa ketaatan terhadap hukum masih amat penting Selain memastikan ketaatan, audit juga dapat meningkatkan citra fungsi sumber daya manusia dan kontribusinya terhadap perusahaan Manajer operasi dapat memperoleh respek yang lebih tinggi saat auditor manajemen meminta pandangan mereka Seandainya komentar para manajer ditindak lanjuti, fungsi sumber daya manusia akan dipandang lebih responsif terhadap kebutuhan mereka Saudara, tadi telah dibahas tentang situasi dan alasan dilakukannya audit sumber daya manusia Definisi dan manfaat audit sumber daya manusia serta kegiatan dalam pelaksanaan audit sumber daya manusia Selanjutnya akan dibahas tentang 5 pendekatan yang dilakukan auditor manajemen dalam melakukan audit manajemen sumber daya manusia Pertama, pendekatan riset Riset dapat digunakan untuk mengevaluasi aktivitas-aktivitas sumber daya manusia Suatu riset dapat dikatakan canggih tergantung pada desain dan statistiknya Riset, baik sifatnya formal maupun penelitian dapat digunakan sebagai upaya memenahi kinerja fungsi Bentuk riset yang paling sederhana adalah komparatif atau komparatif approach Pendekatan ini menggunakan divisi atau perusahaan lain sebagai model Setelah itu, auditor manajemen membandingkan hasil atau prosedur mereka dengan hasil riset atau prosedur dari perusahaan lain Ancangan atau pendekatan komparatif seringkali diterapkan untuk membandingkan ketidakhadiran, perputaran karyawan, dan data gaji Pendekatan ini juga dapat dilakukan ketika pertama kali mencoba suatu prosedur baru Saudara mahasiswa, pendekatan yang kedua adalah pendekatan otoritas pihak luar atau Outset Authority Approach Standar pendekatan ini ditentukan oleh konsultan atau dari hasil riset yang dipublikasikan Dan berfungsi sebagai standar bagi auditor Sebagai contoh, konsultan atau hasil riset pada industri mengidentifikasikan bahwa Anggaran sumber daya manusia biasanya sekitar 1% dari penjualan kotor Gambaran ini kemudian berfungsi sebagai tolak ukur pada saat mengevaluasi keseluruhan anggaran fungsi sumber daya manusia Pendekatan yang ketiga adalah dengan mengembangkan ukuran statistikal kinerja Berdasarkan sistem informasi perusahaan yang berlaku Misalnya, riset dalam catatan perusahaan mengungkapkan tingkat ketidakhadiran dan perputaran karyawan Data ini menunjukkan seberapa baik aktivitas sumber daya manusia dan manajer operasi dalam mengenalikan permasalahan Pendekatan statistikal atau statistical approach pada umumnya dilengkapi dengan perbandingan terhadap informasi eksternal yang dapat dikumpulkan dari perusahaan lain Informasi ini sering dinyatakan sebagai rasio yang mudah dihitung dan digunakan Pendekatan keempat adalah pendekatan ketaatan atau compliance approach yang merupakan strategi audit sumber daya manusia lainnya Pendekatan ini meninjau praktik-praktik di masa lalu untuk menentukan praktik tersebut sejalan dengan kebijakan atau prosedur perusahaan Pendekatan terakhir atau yang kelima adalah dengan meminta staff sumber daya manusia dan manajer operasi untuk menetapkan sasaran dalam wilayah tanggung jawab mereka Pendekatan ini adalah pendekatan manajemen berdasarkan sasaran atau manajemen by objective yang menetapkan sasaran khusus yang menjadi tolak ukur kinerja Selanjutnya, auditor meneliti kinerja aktual dan membandingkannya dengan sasaran yang ditetapkan sebelumnya Saudara mahasiswa, tidak satupun pendekatan audit tadi dapat diterapkan di semua bagian dari manajemen sumber daya manusia Selanjutnya, auditor menerapkan beberapa pendekatan tersebut Tergantung pada aktivitas-aktivitas sumber daya manusia spesifik yang sedang dievaluasi Auditor memberikan umpan balik atas aktivitas-aktivitas tersebut kepada orang-orang yang ada pada fungsi yang bersangkutan Seperti manajer operasi dan para karyawan Umpan balik yang tidak menguntungkan akan mengundang tindakan korektif yang meningkatkan kontribusi aktivitas sumber daya manusia Saudara mahasiswa, secara teoritis audit merupakan salah satu bentuk penelitian untuk mencari informasi tertentu yang kemudian digunakan untuk kepentingan tertentu Untuk memperoleh informasi yang diinginkan, dalam arti jumlah, jenis, dan mutu, auditor manajemen dapat menggunakan instrumen Pada audit sumber daya manusia, beberapa instrumen pengumpulan informasi tersebut dapat membantu menghipun data aktivitas-aktivitas sumber daya manusia Setiap instrumen memberikan sebagian wawasan dalam aktivitas-aktivitas perusahaan jika dipakai secara kecekatan Auditor dapat merangkai berbagai wawasan menjadi sebuah gambaran yang jenis mengenai aktivitas sumber daya manusia sebuah perusahaan Instrumen-instrumen audit sumber daya manusia meliputi wawancara, questionnaire, informasi eksternal, eksperimen riset, survei, dan analisis historikal Saudara mahasiswa, instrumen yang pertama adalah wawancara dengan para karyawan dan manajer Komentar mereka dapat membantu auditor untuk mencari bidang-bidang yang membutuhkan perbaikan Kritik dari kalangan karyawan dapat menunjukkan tindakan yang harus diambil oleh fungsi untuk memenuhi kebutuhan mereka Demikian juga saran atau masukan dari kalangan manajer dapat mengungkapkan kiat untuk memberikan layanan yang lebih prima kepada para karyawan Karena wawancara menyita waktu, mahal, dan sering hanya terbatas pada sedikit orang Maka banyak fungsi sumber daya manusia yang memanfaatkan instrumen yang kedua, yaitu questionnaire, untuk memperluas lingkup riset Questionnaire dapat memberikan jawaban yang lebih terbuka daripada wawancara tatap muka Saudara mahasiswa, sebelumnya telah dibahas bahwa salah satu pendekatan audit yang dapat digunakan adalah pendekatan komperatif Perbandingan wawar memberikan suatu perspektif untuk menilai aktivitas perusahaan Untuk memanfaatkan pendekatan ini secara maksimal, auditor manajemen perlu instrumen yang ketiga Yaitu, mencari sumber informasi eksternal yang terdiri dari Pertama, instansi pemerintah, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah Melalui Departemen Tenaga Kerja, beraneka ragam statistik dan laporan dapat dihimpun Misalnya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, informasi tentang keterangan pekerjaan seperti tingkat pengangguran, tuntutan pasaran kerja, jenis-jenis kualifikasi tenaga kerja, dan sebagainya Kedua, asosiasi industri Biasanya membuat data khusus yang tersedia bagi anggota-anggotanya Data yang paling berguna bagi auditor adalah statistik norma-norma industri Seperti tingkat perputaran karyawan, ketidakhadiran, tarif upah standar, tingkat pertumbuhan, deskripsi pekerjaan, standarisasi, tingkat kecelakaan kerja, biaya tunjangan, dan lain-lain Ketiga, asosiasi profesional Biasanya menyediakan data atau informasi yang serupa dengan informasi anggota profesi Kajian yang diadakan oleh asosiasi meliputi survei gaji dan tunjangan, profil demografis, pertumbuhan ekonomi secara nasional, dan data lainnya yang dapat bertindak sebagai tolak ukur untuk membandingkan upaya fungsi sumber daya manusia Instruming keempat yang tersedia bagi auditor adalah eksperimen riset, terutama eksperimen lapangan Eksperimen digunakan untuk meneliti ketidakhadiran, perputaran karyawan, kepuasan kerja, kompensasi, keselamatan kerja, dan aktivitas lainnya Sebagai contoh, fungsi sumber daya manusia menerapkan program pelatihan keselamatan kerja untuk sebagian penyelia Sebagian penyelia ini disebut kelompok eksperimental Sedangkan penyelia-penyelia yang tidak mendapat pelatihan disebut kelompok kendali Beberapa bulan kemudian, catatan keselamatan kerja dari kedua kelompok itu diperbandingkan setelah program pelatihan selesai Bila kelompok eksperimental memiliki tingkat kecelakaan kerja jauh di bawah kelompok kendali, program pelatihan terbukti efektif Setelah itu, diadakan analisis perbandingan tentang biaya manfaat Yakni, membandingkan biaya pelatihan bagi perusahaan untuk menentukan pelatihan yang efektif dalam hal biaya Saudara mahasiswa, dalam penjelasan instrumen keempat ini, apakah masih ada yang kurang jelas? Jika tidak, kita akan membahas instrumen kelima, yaitu survei Bentuk survei yang paling tepat digunakan oleh auditor manajemen adalah survei yang bersifat keperlakuan atau dalam teori penelitian disebut attitude survei Objek dari survei ini meliputi Pertama, pandangan para karyawan terhadap para atasan langsung Kedua, pandangan para karyawan perusahaan tentang tugas pekerjaan mereka Ketiga, persepsi karyawan tentang efektif tidaknya manajemen sumber daya manusia dalam menyelenggarakan fungsi, tanggung jawab, dan bagi auditor manajemen harus mampu menyelesaikan berbagai pertanyaan yang relevan dengan objek survei Artinya, pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya menyangkut berbagai hal yang bersifat kritikal harus dipecahkan dengan tepat Instumen terakhir atau yang keenam, yaitu analisis historikal Auditor manajemen dapat menelusuri dan menganalisis berbagai informasi dari salah satu kegiatan penting dari fungsi sumber daya manusia, yaitu pembuatan, klasifikasi, tabulasi, dan penyimpanan seluruh dokumen yang menyangkut sarana orang dalam perusahaan Dokumen tersebut meliputi perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pelatihan, dan pengembangan, hasil penilaian kinerja, kemajuan karir, imbalan, mutasi yang terjadi, kecelakaan, keluhan, pemogokan, pemutusan hubungan kerja, dan jumlah karyawan yang memasuki masa purna bakti Saudara mahasiswa, pada akhir pertemuan kita kali ini akan dibahas tentang laporan hasil audit sumber daya manusia Audit sumber daya manusia menghasilkan sebuah laporan yang disusun oleh auditor Laporan audit atau audit report hasil audit sumber daya manusia meliputi rekomendasi untuk praktik yang efektif dan rekomendasi untuk memperbaiki praktik yang tidak efektif Suatu laporan hasil audit sumber daya manusia dapat dikatakan lengkap dan cukup untuk menggambarkan permasalahan yang disoroti auditor jika memuat minimal tujuh hal penting Yaitu, pertama, polisi atau kebijakan Laporan audit perlu menyinggung kebijakan SDM dan peraturan atau prosedur yang menjadi acuan penilaian auditor terhadap suatu temuan Kedua, location atau lokasi Laporan audit menyebutkan secara spesifik dan jelas lokasi atau unit kerja di mana permasalahan terjadi Ketiga, aktiviti atau kegiatan Laporan audit merinci secara spesifik dan jelas kegiatan yang telah diidentifikasi dan perlu diberikan perhatian Keempat, clause atau klausul Dalam laporan audit disebutkan secara spesifik misalnya pasal-pasal tentang regulasi ketenaga kerjaan yang berlaku atau standar internasional Seperti SA8000 yang telah dilanggar bila perusahaan mengadopsi standar tersebut dalam manajemen SDM Kelima, evidence atau bukti Auditor harus mencantumkan dalam laporan auditnya berbagai bukti objektif untuk memperkuat suatu temuan Bila temuan itu menyangkut suatu kondisi atau keadaan, maka bukti dapat berupa penjelasan atau penggambaran keadaan yang sebenarnya sesuai fakta-fakta yang ada Termasuk pencantuman waktu kejadian suatu permasalahan Keenam, scale of criticality atau skala kekritisan Untuk memberikan gambaran tentang seberapa penting permasalahan yang akan diangkat auditor Maka dalam laporan audit perlu dijelaskan derajat signifikansi atau skala kekritisan masalah yang ditemukan Dan yang ketujuh, recommendation atau rekomendasi Akhirnya, dalam setiap laporan hasil audit, auditor perlu memasukkan pemikiran dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada auditi Untuk menyelesaikan permasalahan yang telah ditemukan, termasuk batas waktu untuk menyelesaikan tindakan perbaikan Saudara mahasiswa, untuk memberikan kesan profesional, laporan hasil audit sumber daya manusia Hendaknya disampaikan secara formal dengan surat resmi Yang isinya meminta penerimanya untuk memberikan perhatian dan tindak lanjut sesuai rekomendasi auditor Terdapat tiga pihak yang sangat berkepentingan menerima laporan audit sumber daya manusia Yaitu, manager lini, spesialis sumber daya manusia, dan manager sumber daya manusia Dikatakan sangat berkepentingan karena para penerima laporan audit sumber daya manusia tersebut Adalah yang paling bertanggung jawab untuk mengimplementasikan saran dan rekomendasi yang tercantum dalam laporan audit Saudara mahasiswa, laporan audit untuk manager lini meringkas tugas, tujuan, dan tanggung jawab sumber daya manusia Contoh-contoh tugas dari manager lini meliputi mewawancarai pelamar, pelatihan karyawan, pengevaluasian kinerja, memotivasi para karyawan, dan pemuasan kebutuhan para karyawan Laporan ini juga mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul di kalangan karyawan Termasuk peranggaran terhadap kebijakan dan hubungan karyawan Praktik manajemen yang perlu mendapat perhatian akan disajikan dalam laporan disertai rekomendasinya Spesialis yang menangani kepegawaian, pelatihan, kompensasi, dan aktivitas sumber daya manusia lainnya juga memerlukan umpan balik Laporan audit yang mereka terima mengungkapkan bidang-bidang spesifik kinerja yang buruk dan baik Misalnya, auditor manajemen mengamati bahwa banyak jabatan yang tidak memiliki pengganti yang berbobot Informasi ini disampaikan kepada manajer pelatihan dan pengembangan sekaligus dengan rekomendasi agar lebih banyak program guna mengembangkan penyelia dan manajer yang kompeten Laporan untuk manajer sumber daya manusia memuat semua informasi yang diberikan kepada manajer lini dan spesialis pada fungsi sumber daya manusia Selain itu, manajer sumber daya manusia juga menerima umpan balik mengenai sikap manajer operasi dan karyawan mengenai layanan pada fungsi sumber daya manusia Review tujuan dari fungsi dan organisasinya, permasalahan sumber daya manusia dan implikasinya, dan rekomendasi bagi yang membutuhkan perubahan yang dapat dinyatakan dalam prioritas yang dilihat oleh tim audit Dengan informasi yang tercantum dalam laporan audit, manajer sumber daya manusia dapat mengambil pandangan luas mengenai fungsi sumber daya manusia Saudara mahasiswa, audit sumber daya manusia tidak berhenti hanya sampai pada penyusunan laporan Audit sumber daya manusia dikatakan efektif bila permasalahan yang sudah ditemukan ditindak lanjuti secara tuntas dan efektif Permasalahan dikatakan tuntas dan efektif bila tindak lanjut yang direalisasikan menghasilkan perbaikan yang mengandung nilai manfaat dan permasalahan yang sama tidak terulang kembali di waktu mendatang Saudara mahasiswa, dari keseluruhan penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa dari segi manfaat, audit sumber daya manusia memiliki potensi besar Untuk memberikan kontribusi nilai manfaat signifikan dalam upaya mengrealisasikan misi, mewujudkan visi, mencapai tujuan organisasi, dan mengamankan kebijakan melalui peran advokasi Katalisasi dan rekomendasi perbaikan-perbaikan yang disampaikan oleh auditor sumber daya manusia Saudara mahasiswa, Anda baru saja mendengarkan pembahasan materi kedua mengenai audit manajemen fungsi sumber daya manusia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.